Timnas Indonesia, PSSI nampaknya sudah tak sabar dengan sikap Louis Mila yang seakan tak kunjung berikan kepastian Padahal Piala AFF semakin dekat dan seharusnya Mila sudah susun program untuk Timnas Berbagai isu pun mulai bermunculan usai Louis Mila belum terima tawaran PSSI mulai dari isu gaji yang belum dibayar hingga permintaan kenaikan fasilitas yang Louis Mila yang tak dituruti PSSI Semakin dekatnya dengan Piala AFF pun membuat PSSI memutuskan menunjuk Bima Sakti, Kurniawan Dwi Yulianto dan Kurnia Sendi sebagai pelatih sementara Timnas selama Louis Mila belum gabung Nampaknya sikap agen dan Louis Mila yang seakan tak beri kepastian pun membuat PSSI tegas memberikan tegak waktu paling akhir tanggal 15 Louis Mila harus sudah memberikan keputusan mau latih Indonesia atau tidak Kami sudah memberikan informasi kepada agen Louis Mila dan menunggu sampai 14 atau 15 September 2018 Sehingga mereka memberikan jawaban, kata sekjen PSSI, Ratu Tisha, melansir dari bolasport.com, 12 September 2018 Jika memang Louis Mila belum beri kepastian sampai tanggal 15, PSSI akan memutuskan nasib Louis Mila pada tanggal 20 dengan rapat internal PSSI Nanti pada 20 September, kami ada rapat internal untuk memutuskan ya atau tidak Karena pada 10 Oktober mendatang, Timnas Indonesia ini akan kembali beruji coba melawan Myanmar, tambah Ratu Bagaimana pendapat kalian? Terima kasih telah menonton!